Berikut ini cara untuk mengatasi beberapa kendala ketika main game Stumble Guys. Jadi, untuk kalian yang mengalami seperti loading lama, kemudian nge-lag, atau terus berhenti, atau keluar sendiri, berikut ini caranya. Nah, game ini kalau kalian lihat itu, kalau OS wajibnya itu ada opsi OS wajib Android 5 ke atas. Jadi, kalau kalian main di bawahnya itu wajar sering terjadi, apalagi Android di bawah 5. Kemudian, pastikan kalian mendownload dari Playstore, kalau kalian paksa, orang kad kalian tidak yang namanya compatible, terus kalian paksa download dari Google, nah itu sering juga terjadi. Karena dia akan keluar sendiri, apalagi kalian versi modif. Versi modif itu kan tidak stabil dibuat oleh orang lain, nah itu sering terjadi. Kalau kalian yang pakai versi Playstore, terus mengalami kendala seperti nge-lag, itu mungkin HP kita yang bermasalah. Nah, pertama kalau nge-lag itu pastikan RAM-nya masih cukup banyak yang tersisa, dan penyimpanan internal kalian masih banyak juga. Karena penyimpanan internal yang mau hampir habis, itu memang bikin apapun yang kita buka akan nge-lag. Jadi, pastikan kalian lihat sisa penyimpanan masing-masing di sini. Kemudian kalau yang sering keluar sendiri itu, ataupun terhenti, kalian bisa update aplikasinya. Jadi, kalau di Playstore itu kalian buka, kalau di Android buka Playstore, kemudian pilih di sini. Nah, cari aplikasi stunball kayaknya di update. Kalau kalian update, masalahnya tetap sama, ataupun pas kita buka loading-nya lama, coba kalian bersihkan dulu chest-nya. Teka lama, aplikasi stunball-nya, pilih info aplikasi, pilih penyimpanan. Nah, di setiap HP, untuk menghapus chest-nya beda-beda yang ini, pilih hapus data kalau di Xiaomi. Di HP Samsung namanya hapus memory. Nah, bersihkan chest atau bersihkan memory. Di Android lain biasanya letaknya di sini. Nah, kalau chest-nya sudah kita bersihkan, bisa kalian pilih yang ini, ada paksa berhenti juga, baru kalian buka ulang. Biasanya seperti itu. Kalau yang loading lama itu, biasanya terjadi gara-gara jaringan. Jadi, kalau masalah pada jaringan, coba kalian masuk dulu ke mode terbang. Setelah mode terbangnya aktif, kalian keluar dulu. Itu fungsinya untuk merefresh jaringan. Baru kalian hubungkan lagi ke jaringan internet. Maka, buka aplikasi stumble-nya. Kemudian langkah selainnya, ada juga gara-gara HP kita yang lama tidak dimatikan. Kalau lama-lama tidak dimatikan, biasanya beberapa aplikasi jadi error. Jadi, solusinya kalian tekan lama, tombol power, matikan dulu HP-nya. Nah, baru kalian hidupkan dan mainkan. Biasanya, kalau tidak ada kendala atau bug di aplikasi stumble-nya, itu akan sukses. Tapi, kalau kita lihat di review aplikasi stumble ini atau game ini, memang agak sedikit banyak yang protes. Nah, seperti ini. Mungkin ada beberapa bug di sistemnya yang belum diperbaiki oleh pengembang. Makanya sering error ataupun gagal dibuka. Itu saja. Semoga bermanfaat. Bermanfaat.